Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Fine TV, selamat datang di channel Fine TV Di video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pada pecahan biasa Yuk kita mulai bersama-sama Di video ini kita akan belajar dengan contoh soal Soal nomor 1 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2 Ini adalah bentuk penjumlahan pada pecahan biasa Caranya adalah Pertama kita buat garis dahulu Lalu kita kalikan silang 1 dikali 2 adalah 2 Lalu karena disini tandanya tambah kita buat tambah 1 dikali 1 hasilnya juga adalah 2 Silang Setelah itu bawah dikali bawah 2 dikali dengan 2 hasilnya adalah 4 Sama dengan 2 ditambah 2 adalah 4 4 kita letakkan 4 dibagi 4 sama dengan 1 Nah inilah jawaban dari soal nomor 1 1 per 2 ditambah 1 per 2 hasilnya adalah 1 Mudah kan teman-teman? Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 2 3 per 2 ditambah dengan 1 per 6 Sama dengan caranya kita buat garis dahulu Lalu kita kalikan silang Atas dengan bawah Atas dengan bawah 3 dikali dengan 6 Sama dengan 18 Ditambah dengan 2 dikali 1 Hasilnya adalah 2 Lalu bawah kita kalikan dengan bawah 2 dikali 6 hasilnya adalah 12 Sama dengan 18 ditambah dengan 2 Hasilnya adalah 20 Per jangan lupa kita tuliskan 12 Nah inilah jawaban dari soal nomor 2 Apakah nilai ini bisa diperkecil? Bisa Kita bagikan sama-sama kita bagikan Ini menjadi 5 Dan ini menjadi 3 Kenapa? Karena 5 dikali dengan 4 Hasilnya adalah 20 Dan 3 dikalikan dengan 4 Hasilnya adalah 12 Atau lebih mudahnya 20 dibagi 4 Hasilnya 5 12 dibagi 4 Hasilnya adalah 3 Sama-sama kita bagikan 4 Baik yang atas maupun yang bawah Dan ini sudah tidak bisa diperkecil lagi Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 3 1 per 8 Ditambah dengan 6 per 5 Sama dengan Caranya tetap sama Kita buat garis dahulu Setelah itu Kita kalikan silang 1 dikali 5 Hasilnya adalah 5 Ditambah dengan 8 Dikalikan 6 Hasilnya adalah 48 Lalu 8 8 dikalikan dengan 5 Hasilnya adalah 40 Sama dengan 5 ditambah dengan 48 Hasilnya 53 Dan ini Jadinya adalah 40 Teman-teman Apakah nilai ini masih bisa kita perkecil? Tentu saja tidak bisa Karena disini nilainya ganjil Dan disini nilainya genap Jika kita bagikan 5 Maka masing-masing masih ada sisa Nah inilah nilai akhir dari jawaban nomor 3 1 per 8 Ditambah dengan 6 per 5 Sama dengan 53 per 40 Kita lanjutkan ke soal nomor 4 7 per 10 Ditambah dengan 6 per 5 Sama dengan Caranya kita buat garis lagi Kita kalikan silang 7 dikalikan 5 Hasilnya adalah 35 Ditambah dengan 10 dikalikan 6 Hasilnya adalah 60 Lalu 10 dikalikan 5 Sama dengan berapa teman-teman? Ya 50 Lalu 35 ditambah dengan 60 Hasilnya adalah 95 Per 50 Nah apakah nilai ini masih bisa diperkecil? Ya masih bisa Kita sama-sama bagikan 5 yang di atas Dan 5 yang di bawah 95 dibagi dengan 5 Hasilnya adalah 19 Lalu 50 dibagi dengan 5 Hasilnya adalah 10 Apakah nilai ini sudah bisa diperkecil lagi? Ternyata tidak Ini adalah nilai akhir Jadi jawaban dari nomor 4 adalah 19 per 10 Nah itulah tadi jawaban dari penjumlahan pada pecahan biasa Dalam contoh soal yang terdiri dari 4 soal Teman-teman bisa berlatih lagi di rumah Dan memahami video ini dengan baik-baik Sehingga teman-teman mudah mengerjakannya Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini